Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Wan Luo ingin memberi tahu Hua Tiandu sekarang untuk membunuh Fang Han Tahukah Anda, Fang Han yang hanya seorang biksu dengan enam tingkat kekuatan magis kembali ke alam pertama, bisa mengalahkan Meng Shaobai, yang memiliki sembilan tingkat kekuatan magis, langit dan bumi Bahkan bisa membunuh kaisar hantu, seperti apa jadinya setelah inti emasnya diolah Saya khawatir itu adalah orang pertama di bawah ranah rahasia umur panjang Sulit untuk mengatakan apakah Hua Tian dapat mengalahkannya saat itu Tapi Wan Luo tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Fang Han Sebuah tamparan Fang Han bisa menamparnya sampai mati Kenapa sih, petualangan apa yang dia dapatkan begitu cepat sehingga dia berkembang begitu cepat Pada saat ini tahun lalu, dia adalah tingkat pertama dari kekuatan supernatural Dalam satu tahun, dia telah berkultivasi ke tingkat ke enam Dia mendapatkan dua artefak Tao dan lebih dari selusin harta unik Menumbuhkan 55 jenis kekuatan gaib yang hebat Kecepatan seperti ini tidak biasa bahkan di zaman kuno Diskusi banyak tetua dan murid sejati tiba-tiba teringat bahwa saat ini tahun lalu Fang Han masih menjadi murid batin Dia bersinar terang dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat San He Tapi itu hanya orang kecil, dan dalam tahun-tahun ini Dia akan menjadi orang yang bisa disebut tokoh terkemuka di dunia monastik Faktanya, Fang Han tidak hanya berlatih selama satu tahun Tetapi telah berlatih selama 18 tahun di Istana Abadi Taiwan Dan mendapat bimbingan dari seorang pria misterius Kecepatan ini, meski dianggap jenius, tapi tidak jarang di zaman kuno Secara umum seni bela diri, jika pemimpin itu sendiri memupuk seorang murid penting Mengajari mereka hari demi hari, dan tidak mati Dia dapat mengolah pil emas dalam waktu 20 tahun Fang Han dan Meng Sao Bei ini memang luar biasa Meskipun dia dikalahkan oleh Mukali ini, potensinya masih besar Jika dia diizinkan berlatih selama beberapa tahun lagi dan sepenuhnya memahami Kun Peng Yuan Shen Aku khawatir kita akan gagal kali ini Jika dia dewasa, dia akan membuat masalah di masa depan Lagipula, orang ini telah benar-benar diam-diam bermusuhan denganmu Tidak membunuhnya adalah masalah di masa depan Suara yang terdengar, pada saat ini, banyak murid sejati, tetua, dan tetua yang menonton terkejut Meng Sao Bei juga jatuh di platform eksekusi surgawi, tidak dapat bergerak Semuanya diselesaikan, dan Fang Han menetapkan posisi di mana dia dan Hua Tian akan bersaing secara menyeluruh di gerbang Yuhua Ratusan tahun kemudian, penerus dari maha guru ditentukan antara dia dan Hua Tian Fang Han mendarat di panggung singtai surgawi, dan hendak berbicara dengan Meng Sao Bei Yang masih terlihat kesal, dan Yan mengingatkannya dengan saksama Memang, jiwa Kun Peng Meng Sao Bei benar-benar dapat menelan begitu banyak senjata ajaib sekaligus Bahkan artefak Dao dapat ditelan dan disedot Jika bukan karena Fang Han membobol Ziguang Pilizi dan meledak di Kun Peng Yuan Shen pada akhirnya Takutnya Meng Sao Bei akan sepenuhnya menelan semua permata dan artefak Dao dengan Yuan Shen Alasan utama untuk mengalahkan Meng Sao Bei kali ini adalah karena lahirnya Kun Peng Yuan Shen lawan Itu seperti bayi yang baru lahir dan tidak terbiasa dengan apapun Jika dia tumbuh selama 2 atau 3 tahun lagi, tingkat kengeriannya tidak akan terlukiskan Tak perlu dikatakan Yan, Fang Han juga merasa bahwa potensi Meng Sao Bei luar biasa Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Pada saat ini, mereka berada di panggung singtai surgawi Dan murid sejati dari sekte Yuhua sedang menonton Dan Meng Sao Bei jatuh ke dalam debu Yang dapat dikatakan sama sekali tidak mampu melawan Jika Fang Han mencoba membunuh orang lagi Dia pasti tidak akan berhasil Terlebih lagi, sekolah tidak akan membiarkan Fang Han membunuh Meng Sao Bei Seorang murid sejati yang telah berkultifasi ke vaksian langit dan bumi 9 kali lipat Benar saja, wus, mata Fang Han berkilat Dan dia tidak berjalan sendirian di platform Tian Xing Tapi itu adalah Ru Yizi Seorang tetua raksasa yang telah berkultifasi ke alam rahasia umur panjang Dan salah satu pendukung di belakang Hua Tiandu Kemenangan sudah di tanganmu? Fang Han, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Ru Yizi melambaikan lengan bajunya yang besar dan memblokir Fang Han dengan kekuatan udara yang ketat Benda tua ini benar-benar penuh kebencian Dia akan mencari kesempatan untuk melakukan beberapa trik Fang Han mengguncang tubuhnya dan naik tiga kaki Setelah menghindari kekuatan yang padat ini Dia merasa bahwa tetua ini tidak dapat diduga Lebih dari sekedar kekuatan kaisar hantu Yang sangat menakutkan Dan dia pasti akan kalah jika dia bermain melawannya Siapa bilang menang atau kalah telah dipastikan Karena aku tidak mendengar lawanku mengakui kekalahan Menghadapi Ru Yizi Fang Han berbicara dengan pelan Dan matanya memandang ke arah Meng Saobai Yang sekarang berlumuran noda darah di pakaian putihnya Menghembuskan napas Mencoba memulihkan kekuatan Tetapi seberapa mudahkah itu? Purple Light Thunderbolt Taiyi sangat kuat Meski tidak sekuat inti emas Ia meledak langsung ke dunia dan hukum Meng Saobai Dan tidak ada yang bisa menahannya Meng Saobai tidak secara langsung menyebarkan jiwanya Dan sudah menjadi kekuatan unik Kun Peng Yuan Shen Fang Han, kamu lebih baik saat ini Aku akui aku gagal Setelah dengan enggan menjalankan mana selama beberapa saat Meng Saobai tiba-tiba berkata Dengan suara dingin dan pelan Seolah dia telah menemukan sesuatu Dan kembali percaya diri Tapi kali ini saya gagal Bukan karena saya kalah dari Anda dalam Taoisme Tetapi karena Anda memiliki terlalu banyak senjata ajaib Saya kehilangan sesuatu di luar tubuh saya Dan Kun Peng Yuan Shen saya Anda melakukannya dengan benar Kamu menantang saya Jelas karena kamu takut setelah saya mengenal Kun Peng Yuan Shen lebih jauh Anda bukan lawan saya Hahaha Saya ingin berterima kasih atas pertempuran ini Anda membiarkan saya benar-benar menguasai karakteristik kehidupan Kun Peng Dan membantu saya menerobos kemacetan Setelah saya pulih Itu akan menjadi hari ketika Anda benar-benar gagal Kata Meng Saobai Orang ini benar-benar keras kepala Kata Fang Han sangat geram ketika mendengarnya Tetapi Ruizie melindunginya di depan Dan sulit baginya untuk melakukannya saat ini Apakah kamu telah mendengar? Fang Han Meng Saobai telah mengakui bahwa kamu lebih unggul kali ini Dan kamu telah memanfaatkan senjata ajaib itu Ruizie tiba-tiba mengangkat tangannya Dan vitalitas murni disuntikkan ke dalam pikiran Meng Saobai Vitalitas murni ini berwarna murni Seperti air terjun, hujan dan embun Meng Saobai langsung kaget setelah meminumnya Dan dia benar-benar berdiri Lukanya sembuh 30% Dan dia bisa bergerak Elder Ruizie Terima kasih telah mengeluarkan mana Dan menggunakan ki penyembuhan yang hebat untuk menyembuhkan lukaku Akan ada hadiah besar di masa depan Fang Han Kamu telah mengalahkanku kali ini Dalam 3 tahun Kita pasti akan bertarung lagi Setelah Meng Saobai memulihkan 30% kekuatannya Dia berubah menjadi pedang cahaya Dan jatuh kembali ke gunung tempat tinggalnya Dan terdiam Hehe Ruizie memandang Fang Han dan tertawa datar Dengan ekspresi acuh tak acuh di matanya Nah, kali ini kontes murid sejati telah berakhir Kalian tidak akan menonton lagi Murid Yuhu Amen saya Yang pertama adalah bersatu Sama sekali tidak diizinkan untuk melawan hidup dan mati di panggung hukuman surgawi Di setiap kesempatan seperti ini Kata Ruizie Fang Han mencibir ketika mendengar ini Dan mengumpulkan semua senjata sihirnya Yang juga berubah menjadi jimat Dan mendarat di puncak reinkarnasinya Meskipun saya mengalahkan Meng Saobai kali ini Dan membangun keagungan pertempuran melawan Huatian di Yuhu Amen Namun, seorang Ruizie keluar untuk melawan saya Dan Meng Saobai memiliki potensi besar Dan Kun Peng Yuan Shen miliknya juga sangat nyata Ini adalah luar biasa Setelah dua atau tiga tahun Dia mengenal ciri-ciri kehidupan Kun Peng Dan dia masih menjadi musuh yang kuat Begitu dia kembali ke puncak reinkarnasi Fang Han mulai menghitung Selama kamu bisa mengolah menjadi inti emas Dan memurnikan ke tingkat sembilan hantu dan jiwa Semuanya bukan masalah Mengapa peduli dengan junior ini Pandanganmu harus lebih panjang Dan kamu harus membuka mata Fokus pada master dunia rahasia umur panjang Dan bahkan yang abadi di masa depan Keturunan generasi kaisar iblis Tidak memiliki visi yang sempit Karena Meng Saobai dikalahkan olehmu Maka dia akan menjadi bagian dari masa lalu Dan tidak akan ada kemungkinan mengancammu lagi Yan berkata dengan sungguh-sungguh Saya memahami ini secara alami Tetapi semuanya harus dipertimbangkan Meng Saobai bertarung dengan saya Dan menyadari banyak seluk-beluk trik andalanku Tetapi saya juga mempelajari beberapa misteri Kun Peng Dengan bantuan Kun Peng Yuan Shen-nya Dia memiliki raksasa Kun Peng Saya juga punya telur yang sama Kata Fang Han terdiam beberapa saat Menjabat tangannya Dan kubah Kun Peng dibawa keluar Di kubah Kun Peng ini Terdapat pola ilmu hitam yang padat Tidak tahu bahwa itu dilukis oleh master dewa iblis Tetapi Fang Han dan Yan telah lama menganalisisnya Pola ajaib ini untuk membantu kubah Kun Peng menyerap vitalitas Dan pola ajaib itu tampaknya adalah jimat yang dibuat oleh kekuatan magis dari cara ajaib Kun Peng terlahir dengan kemampuan luar biasa untuk memanipulasi ruang Jadi Kun Peng dewasa mengembara di alam semesta dan menelan bintang Dengan kekuatan tak terbatas Tiba-tiba terpikir oleh Fang Han bahwa dia akan menarik kekuatan ruang dari kubah Kun Peng Dan melatih tebasan besar tekniknya Karena ketika dia mengalahkan Meng Saobai Dia menyerap sebagian darah lawan Dan dia benar-benar bisa meningkatkan kekuatan teknik pengotongan besarnya Yan, kubah Kun Peng ini sudah lama diteliti di tanganmu Apa sebenarnya Rune di atasnya? Apakah kamu sudah menelitinya dengan benar? Kata Fang Han Namun, Fang Han masih perlu mempelajari cara menyerap kekuatan ruang di kubah Jika itu adalah kubah Kun Peng biasa tanpa pola sihir di atasnya Dia memiliki banyak cara Tetapi sekarang pola sihir di atasnya memblokir semua vitalitas Yan tiba-tiba menyadari dan berkata Saya masih ingat karakteristik Kun Peng Yuan Shen Meng Saobai Tapi mengapa ada pola sihir master tingkat dewa iblis di kubah Kun Peng yang ini? Fang Han tertegun Dia tahu bahwa teknik penghancuran hebat dan teknik pemotongan hebat semuanya adalah kekuatan supernatural di antara gerbang sihir Mereka sangat kuat, tetapi mereka sangat sulit untuk diolah Dan memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan kekuatan sihir besar 5 kaisar Meskipun komandan iblis mampu melakukan teknik penghancuran besar, itu adalah kekuatan biasa Meskipun tidak terbayangkan oleh para pemuasa alam rahasia kekuatan magis, itu jauh dari kemampuan untuk menghancurkan kehampaan Ada pun teknik pemotongan besar Fang Han, 8 karakter belum ditulis Itu lebih baik daripada Vestid Gad Dhafa Kultifasi Fang Han tentang Dharma Penganugerahan Dewa tidak bisa disebut kekuatan supernatural Dia hanya bisa memberi makan 6 organ dalam, dan tidak bisa membunuh musuh untuk membela diri Belum lagi diintegrasikan ke dalam jimat kelahiran, diringkas menjadi formasi besar Ya, itu teknik pemakan hebat Keahlian sihir ini dapat menelan semua mana, vitalitas, dan senjata sihir Seperti Meng Saobai menelan senjata sihirmu dalam satu tarikan napas Tetapi lebih menakutkan dari itu, tetapi sulit dibuat Pola setan-setan ini adalah untuk secara bertahap mengubah kubah kunpeng menjadi susunan sihir besar yang melahap Menarik kekuatan, perlahan-lahan berevolusi, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan supernatural gerbang sihir tertinggi Ini jauh lebih kuat daripada kunpeng itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!